Imbas Agus Salim nekat ingin laporkan Pratiwi Novi Yanti. Para donatur minta uang donasinya dikembalikan. Kisru soal uang donasi Agus Salim hingga kini terus menuai perhatian publik. Pratiwi Novi Yanti dilaporkan oleh Agus Salim dan pengacara Farhad Abbas Kepolda Metro Jaya pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Kendati demikian, Pratiwi Novi Yanti mengaku tak gentar meski dilaporkan oleh Agus. Ia mengaku menyimpan bukti kuat bahwa uang donasi tersebut digunakan untuk belanja online. Gus apa aku harus speak up? Ternyata hasil mutasi yang 98 jet bukan hanya umbayar rumah ada TF keno rekening orang. Belanja Tokpet Shopee Del. Klarifikasi dokter si orang yang terima uang atau kita usut semua ada dokter juga yang mau ini diusut juga karena mencemarkan nama rumah sakit. Bismillah kita siap maju. Tulis Novi yang tribunjateng.com kutip dari Instagram stories at Pratiwi Novi Yanti garis bawah real. Menanggapi hal ini. Kini donatur meminta uang itu dikembalikan. Mereka mengetahui bahwa uang yang terkumpul 1,5 miliar rupiah telah disalahgunakan oleh Agus. Agus memakai uang itu untuk membayar utang keluarganya. Kini muncul petisi para donatur yang meminta uang donasi dikembalikan. Hal tersebut diunggah lewat story Instagram Pratiwi Novi Yanti yang mengunggah ulang salah satu akun netizen. Dalam petisi itu disebutkan uang donatur yang sudah disumbangkan ke Agus salim minta untuk dikembalikan. Kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras. Tulis petisi. Selasa. Tanggal 22 Oktober tahun 2024. Adapun dalam petisi tersebut sudah ditanda tangani donatur mencapai 10 ribu. Terima kasih telah menonton!